Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel Tutorin Oke pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial 2 cara untuk kita bisa menyembunyikan foto dan video di galeri HP Android kita Nah dengan cara ini nantinya untuk foto dan video di galeri HP kita itu kita bisa sembunyikan Sehingga orang yang meminjam HP kita itu tidak akan bisa menemukan foto atau video tersebut Nah bagaimana ya teman-teman untuk caranya disini langsung saja kita praktekkan Oke langsung saja kita ke cara yang pertama disini saya contohkan teman-teman disini saya praktekkan ya Ini misalkan teman-teman ada satu gambar yang ingin saya sembunyikan yaitu gambar kucing yang ini ya Ini saya lihat menggunakan galeri Nah disini teman-teman untuk cara yang pertama untuk kita bisa menyembunyikannya itu caranya itu cukup mudah sekali ya Disini tuh kita tidak memerlukan aplikasi tambahan Namun sebelum itu pastikan terlebih dahulu ya kita itu tahu dimana letak foto kita itu di bagian file manager Langsung saja ya teman-teman kita keluar saja dari galeri HP kita Kemudian silahkan teman-teman cari saja ya file manager di HPnya Sesuaikan saja ya Contoh kasusnya disini saya menggunakan HP Samsung Untuk HP Samsung sendiri itu file managernya bernama file saya Kita buka saja seperti ini ya teman-teman Kemudian disini kita tampilkan terlebih dahulu untuk pengaturan file tersembunyi ya Caranya itu cukup mudah sekali Kita klik saja titik 3 yang ada di kanan atas Lalu kita buka bagian pengaturan Ini dia teman-teman tampilkan file sistem tersembunyi Lalu saja kita aktifkan saja seperti ini Kemudian kita kembali lagi Lalu kita cari saja ya teman-teman letak file foto yang ingin kita sembunyikan atau video ya Saya contohkan saya pilih penyimpanan internal Kemudian saya pilih decim ya teman-teman yang ini Tadi untuk foldernya itu di bagian kamera Nah ini dia teman-teman yang paling atas ada ya Ini adalah foto kucing tadi ya Di sini itu nantinya ingin saya sembunyikan Caranya itu cukup simple sekali teman-teman kita klik saja dan tahan di bagian file-nya yang ini Lalu kita ubah nama ya teman-teman Kita klik saja lainnya yang bawah ya Lalu kita pilih ubah nama Di sini kita hanya perlu untuk memberi titik di bagian awal dari nama file-nya ya Seperti ini teman-teman contohnya Kemudian kita klik saja ubah nama Nah langsung jadi begini ya yang paling bawah teman-teman untuk file fotonya ya Ini sudah berhasil kita sembunyikan Coba kita cek di galeri apakah ada atau tidak Tadi kan di kamera Nah sudah tidak ada ya teman-teman untuk di kamera Namun teman-teman di bagian file manager sendiri itu masih bisa kita lihat Nah untuk menyembunyikannya kita tinggal setting saja ya agar file tersembunyi itu tidak bisa kita lihatkan Kita tinggal klik saja titik yang ada di kanan atas Lalu kita buka pengaturan Kita non-aktifkan lagi ya teman-teman yang bagian tampilkan file sistem tersembunyi seperti ini Kita kembali Nah sudah tidak ada ya teman-teman untuk foto kucing tadi Untuk menampilkannya kembali silahkan teman-teman langsung saja ya kebalikannya seperti tadi Kita buka saja pengaturan dari file manager kita lalu kita klik saja tampilkan file sistem tersembunyi seperti itu Maka nantinya file nya itu akan muncul disini dan silahkan teman-teman ganti saja ya titik di depannya itu hapus saja Maka nantinya untuk foto ini atau video yang teman-teman sembunyikan itu akan muncul kembali di galeri hp kita Seperti itu teman-teman Nah lanjut ya teman-teman kita ke cara yang kedua Untuk yang cara kedua kita memerlukan aplikasi tambahan ya silahkan teman-teman langsung saja buka playstore Kemudian cari saja kalkulator file Yang ini ya teman-teman yang warna orange Ini dari developer phishingnet Untuk nantinya link aplikasinya juga saya sertakan di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa langsung install saja ya untuk aplikasinya Disini langsung saja kita buka teman-teman untuk aplikasinya Kalkulator ya ini Disini ada keterangannya teman-teman Please set 4-8 digit password into kalkulator and press sama dengan button to confirm Jadi nantinya disini untuk pertama kalinya kita perlu untuk meng-set terlebih dahulu ya Untuk kata sendi yang ingin kita gunakan Kita tulis saja oke seperti ini Langsung saja teman-teman kita set ya 6-8 huruf ya Angka ya teman-teman masuk saya seperti itu Misalkan ini saya gunakan 1,2,3,4,5,6 Kemudian confirm kita tulis saja sama dengan Ini kita disuruh untuk memasukkan lagi ya teman-teman Untuk kata sendi yang kita set tadi Kita klik oke lagi Lalu kita masukkan lagi 1,2,3,4,5,6 Kemudian kita klik sama dengan Nah langsung seperti ini ya teman-teman Disini ada perizinan kita klik saja grant Seperti itu Kita kasih izin ya yang bagian kalkulator Kita aktifkan saja seperti ini Lalu kita kembali Kita pilih next Disini ada pertanyaan recovery ya teman-teman Apabila sewaktu-waktu kita itu lupa dengan Password yang kita set tadi ya Yang bagian awal seperti itu Ini misalkan where is my birthplace ya Ini dimana tempat lahir kita Misalkan disini saya isikan sedan seperti ini Lalu kita pilih next Ini kita tunggu detikanya Lalu kita klik oke saja Ini kita klik saja never show ya Tidak apa-apa teman-teman Seperti itu Ini ada pilihannya lagi teman-teman Apabila kita ingin menambahkan recovery email ya Apabila nantinya kita lupa dengan password yang kita set tadi Namun disini saya tidak ingin menambahkannya ya teman-teman Jadi saya kembali saja Nah selanjutnya teman-teman untuk menambahkan foto ya Atau video yang ingin kita sembunyikan dari galeri HP kita Kita klik saja tambah yang bawah Lalu kita pilih picture ya Dari galeri Misalkan ini dari kamera ya teman-teman ini Misalkan gambar laptop yang ini ya Yang awal tadi Kemudian kita klik saja move to fold Seperti itu Ini kita pilih saja foldernya Saya contohkan picture ya Kemudian kita klik oke saja Ini kita biarkan saja seperti ini teman-teman Tidak apa-apa Encryption seperti itu ya Kemudian kita klik saja oke Kita klik oke lagi Seperti itu Nah disini sudah berhasil kita simpan ya teman-teman Untuk gambar tadi Ini dia Yang berhasil kita simpan di bagian kalkulator fold ini Coba kita cek teman-teman disini Di bagian itu ya teman-teman Di bagian galeri Ya apakah masih ada atau tidak Untuk gambarnya Gambar laptop tadi ya Nah sudah tidak ada ya teman-teman Bagian yang awal Tadi kan ada laptop saya Ini sudah tidak ada Nah selanjutnya teman-teman Apabila kita ingin mengembalikannya lagi ya Ini kita buka lagi Dan kita disuruh untuk verifikasi lagi ya teman-teman Dengan password yang kita gunakan Kita masukkan saja seperti ini Kemudian kita pilih sama dengan Nah ini dia teman-teman disini langsung membuka lagi ya Untuk mengembalikannya teman-teman kita buka saja bagian file nya Yang ini saya tontokkan Kemudian kita klik saja titik 3 yang ada di kanan atas Lalu kita pilih unhead yang paling atas seperti ini Ini kita biarkan saja original part seperti itu Kemudian kita klik ok saja Nah disini sudah kosong teman-teman Kemudian kita cek lagi Di bagian galeri ya Apakah sudah kembali atau tidak Nah ini dia langsung kembali ya teman-teman Untuk gambar laptop tadi Nah jadi seperti itu ya teman-teman Dua cara untuk menyembunyikan foto dan video Dari galeri HP kita Semoga video ini bermanfaat Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya